Good People 5 tahun bekerja memimpin ibu kota Anies Baswedan purna tugas Oktober 2022. Jumlah janji semasa kampanye ada yang terrealisasi sekaligus PR yang masih tersisa. Berikut Good People sekelumit faktanya. Anies Baswedan yang semula maju di pemilihan gubernur 2017 bersama Sandiaga Uno. Mengakhiri masa jabatannya dengan pasangan berbeda, Sandiaga Uno mundur dari posisi wakil gubernur karena maju ke pemilihan presiden bersama Prabowo Subianto pada 2019. Lalu Ahmad Riza Patria mendampingi Anies sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Ada setidaknya 23 poin janji pasangan Anies Sandi pada saat kampanye 2017. Mulai hunian murah bagi masyarakat tidak mampu, integrasi transportasi, hingga menggelar beragam ajang bergengsi di ibu kota. Lima tahun berlalu, beberapa berhulu. Di antaranya, hunian murah, integrasi transportasi, Program OKOC yang berubah nama menjadi Jagperner alias Program Fasilitas dan Kolaborasi Pengembangan UMKM melalui Sistem Kewirausahaan, Pembangunan Jakarta International Stadium, serta Formula E. Namun, masih tersisa beberapa yang belum terlaksana. Di antaranya, terkait naturalisasi sungai. Sudah ada sungai yang dinaturalisasi seperti banjir kanal barat, segmen Sanghaila Karet. Naturalisasi mandek di tahun 2018. Pemprov beralasan, terkendala pembebasan lahan. Sementara, hunian murah misalnya, Anies janjikan membuat rumah dengan DP 0 rupiah untuk warga DKI berpenghasilan rendah. Target sudah diturunkan. Namun, Pemprov DKI Jakarta baru resmikan 2.300an unit di daerah Cilangkap dan Pondok Kelapa. Bentuknya pun bukan rumah tapak seperti yang dijanjikan, melainkan rumah susun bersama, milik atau rusun nami. Permukiman kumuh masih mewarnai megahnya Metropolitan Jakarta. Tak sedikit, penghuninya pun masih pertanyakan. Kesejahteraan dan songkongan yang dijanjikan. Hari terakhir, Anies Baswedan sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta. Ia didampingi anak dan menantunya bersepeda menuju balai kota. Dari kediaman pribadinya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dalam perjalanan, Anies sempat terhenti di kawasan Duku Atas dan Bundaran Hotel Indonesia. Mendapat sambutan antusias warga yang sedang berolah raga, warga berebut bersuap foto. Kemudian mengawal Anies hingga ke balai kota untuk menghadiri acara perpisahan yang digelar Pemprov DKI Jakarta. Dalam pidato terakhir di hadapan warga, Anies berterima kasih atas amanat memimpin Jakarta. Dukungan hingga kritik yang dikirimkan. Hari ini, 16 Oktober 2022. Tepat lima tahun kemudian, ini adalah masa penghabisan bagi saya dan Pak Ahmad Reza Patria dalam memimpin Jakarta. Ijinkan kami berdua mengembalikan mandat ini kembali kepada warga Jakarta. Ia menyampaikan kerja sebagai gubernur bukanlah babak akhir dalam membangun bangsa dan negara. Dirinya siap menyambut babak baru berikutnya. Dan hari ini adalah momen Anies menuju babak selanjutnya. Tim Liputan, Loporkan untuk NET.